Hai semua fan Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Akhirnya, Glazer jual saham MU ke investor Arab. Keluarga Glazer diakini telah menawarkan saham di Manchester United Football Club kepada dana investasi publik Arab Saudi. Menurut The Athletic, dana kekayaan negara ditawarkan 30% dari klub dengan harga sekitar 700 juta ponsterling pada 2019. Yasir Al-Rumayan, gubernur PIF, membenarkan bahwa kelompok itu ditawari saham di klub Liga Premier. Di Inggris ada tim yang mendekati kami dengan dasar bahwa kami mengambil 30% kepemilikan, dan kami tidak ikut campur sama sekali dalam hal mengelola klub seharga 700 juta ponsterling, katanya. Al-Rumayan mengungkapkan tekad kelompoknya untuk mendapatkan saham besar di kelepapan atas Inggris. Mengapa Liga Premier Inggris? Karena ini adalah Liga terbaik di dunia. Tidak ada Liga lain yang bersaing dengannya. Ada 20 tim, 3 yang terdegradasi, dan 3 promosi. Keuntungan dari Liga Premier adalah bahwa salah satu dari 20 tim dapat mengalahkan tim terbaik di Liga. Awal tahun 2019, Putra Mahkota Mohamed Bin Salman dikabarkan sangat tertarik untuk mengambil alih Manchester United. Tetapi tidak ada kesepakatan yang terwujud, meskipun berita bahwa sebagian besar klub ditawarkan oleh keluarga Glaser merupakan indikasi bahwa segalanya mungkin berjalan berbeda. Yang lebih menarik, ini menunjukkan bahwa kepemilikan Amerika telah mempertimbangkan penjualan untuk beberapa waktu sekarang. Sementara 30% saham ditawarkan dengan syarat tidak ada campur tangan dalam hal mengelola klub, fakta bahwa itu ditawarkan sama sekali menyeratkan melonggarnya cengkraman Glaser yang garis partainya selalu tidak untuk dijual di masa lalu. Tentu saja, PIF akhirnya mengambil alih ke pemilikan Newcastle United dengan harga sekitar 350 juta ponsterling. Tapi berita ini mungkin memberanikan calon penawar dalam tekad mereka untuk menggoda keluarga Glaser untuk akhirnya menjual klub. Sungguh sangat sulit datangkan Bellingham ke Old Trafford. Fabrizio Romano telah memperkirakan bahwa Manchester United akan kesulitan mendapatkan kesepakatan untuk gelandang Borussia Dortmund sur Bellingham. Setan Merah akan mencoba, tetapi akan sulit untuk meyakinkan pemain berusia 19 tahun itu. Bellingham diharapkan menjadi pemain yang menarik dari klub-klub top Eropa musim panas mendatang, dan United juga akan ikut campur dalam transfer Bellingham. Setan Merah diperkirakan akan memulai percakapan dengan pemain internasional Inggris itu. Namun, berbicara kepada The United stand di Youtube, guru transfer Romano merasa akan sulit bagi United untuk mendapatkan Bellingham. Dia yakin pemain berusia 19 tahun itu akan melihat keseluruhan proyek ketika memutuskan klub masa depan. Jika Anda menginginkan pendapat saya, itu akan sangat-sangat sulit. Jika Anda menginginkan kenyataan, itulah yang akan dicoba oleh Manchester United. Mereka ingin mencoba dan berbicara dengan orang-orang yang dekat dengan Juri Bellingham dan menjelaskan kepada mereka proyek mereka. Ini tidak mudah karena banyak klub yang akan berada di sana. Ini bukan tentang uang, ini tentang proyek. Resmi, Man United Persilahkan Ronaldo Pergi Manchester United dikabarkan telah mempersilahkan Chris Chano Ronaldo Pergi di bursa transfer Januari 2023 mendatang. The Telegraph, sebagaimana dikuti bela sport.com melaporkan, Ronaldo semakin frustasi dengan makin sedikitnya waktu bermain di Manchester United. Sepanjang musim 2022-2023 ini, Ronaldo baru bermain dalam delapan laga Manchester United di berbagai kompetisi. Bahkan, saat Manchester United kalah dari Manchester City dalam derby Manchester pekan lalu, Ronaldo sama sekali tidak bermain. Tidak hanya itu, Ronaldo juga belum mencetak satu gol pun di ajang Liga Inggris 2022-2023. Satu-satunya gol, Ronaldo dicetak ke gawang Sheriff Tiraspol dalam ajang Liga Eropa 2022-2023. Padahal, Ronaldo berhasil menjadi pencetak gol terbanyak Manchester United pada musim 2021-2022 lalu. Bahkan, Kapten Timnas Portugal itu mampu bersaing dalam daftar pencetak gol terbanyak Liga Inggris 2021-2022 dengan torehan delapan belas gol. Dengan kesempatan bermain yang makin sedikit di Manchester United, Ronaldo mulai frustasi. Tabarnya, Ronaldo mendesak Manchester United untuk menjualnya pada bursa transfer musim dingin 2023 mendatang. Manchester United pun harus menerima kenyataan untuk ikhlas melepas Ronaldo pada Januari 2023 nanti. Bursa transfer musim dingin menjadi waktu yang tepat bagi Manchester United untuk melepas Ronaldo. Manchester United bisa tetap mendapatkan keuntungan daripada melepas Ronaldo pada musim 2023 nanti. Kontrak Ronaldo akan habis pada akhir musim ini atau pada 30 Juni 2023. Artinya, kalau Manchester United tidak segera melepas Ronaldo pada Januari 2023 nanti, mereka akan menuai kerugian dengan melepas penyerang berusia 37 tahun itu secara cuma-cuma. Chelsea menjadi klub pertama yang paling mungkin untuk menjadi pelabuhan karir Ronaldo selanjutnya. Hal itu tentu tidak lepas dari pemeran pemilik Chelsea, Todd Boehly, yang merupakan penggemar berat Ronaldo. Pada bursa transfer musim panas 2022 lalu, Boehly sebenarnya sempat membujuk Thomas Tuchel yang saat itu menjadi manajer Chelsea untuk merekrut Ronaldo. John Oblak diklaim paling pas gantikan peran David De Gea Ex-keeper tim nasi Inggris Paul Robinson menyarankan Manchester United untuk mendatangkan John Oblak sebagai pengganti David De Gea di musim depan. Dalam beberapa pekan terakhir, masa depan David De Gea di Manchester United menjadi salah satu topik yang hangat diperbincangkan. Pasalnya, kontrak keeper asal Spanyol itu akan berakhir pada Juni 2023 mendatang, namun hingga kini belum diperpanjang oleh klub. Dalam beberapa hari terakhir, David De Gea diwartakan akan dilepas oleh MU pada musim depan. Selain karena ingin mengurangi beban keuangan karena gaji sang pemain sangat tinggi, De Gea juga diwartakan tak cocok dengan skema permainan yang digunakan oleh Eric Ten Hag. Menanggapi hal tersebut, Paul Robinson lantas menyarankan Man United untuk mendatangkan John Oblak dari Atletico Madrid. Keper asal Slovenia itu kabarnya tengah mempertimbangkan untuk meninggalkan Wanda Metropolitano pada musim panas mendatang. Namun, Robinson menilai MU akan berhasil mendatangkan Oblak jika MU lolos ke Liga Champions musim depan. Jika De Gea jadi pergi, maka mendatangkan penggantinya harus menjadi prioritas mereka, ujar Robinson kepada Football Insider. Tak perlu diragukan lagi, pemain seperti Oblak akan tertarik bergabung dengan United jika mereka kembali ke Liga Champions. Hanya masalah waktu sebelum dia datang ke Premier League, dia adalah penjaga gawang kelas dunia. Tungkasnya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!